Bismillahirrahmanirrahim Ini sulup kelima, yakni Al-Muhawarah wal-Iqna'ul-Aqli Diskusi, tanya-jawab Persuasi ini, al-Iqna'ul-Aql Persuasi itu membuktikan sesuatu Dengan dalil, dengan bukti, dan sebagainya Takhtalifu'ukulunnas Wa madarikuhum min haithul faham Akal manusia itu berbeda-beda Pemahaman mereka juga beda-beda Sehingga ketika kita menghadapi mereka itu Maka juga perlu uslup yang berbeda-beda Di antara mereka yang dikasih dalil itu sudah cukup Di antara mereka ada yang tidak cukup dikasih dalil Tapi perlu dikasih hikmah syariah Ini hikmahnya apa, kok bisa begini hukumnya Ada juga yang begitu Rasulullah menghadapi juga orang-orang begitu Oleh sebab itu, di antara uslup nabi di dalam mendidik itu Kadang beliau menggunakan uslup muhakamah al-Aqliyah Keputusan berdasarkan akal mereka Jadi ngajak mereka mikir dulu, putuskan sendiri Kadang itu digunakan untuk orang yang menganggap sesuatu yang jelek itu dianggap baik Atau yang masih ragu-ragu dengan kebenaran Diajak mikir Ini penting juga di dalam pembelajaran Sehingga yang ada bukan sekedar doktrin Tapi mereka yang seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Mereka menerima itu dengan penerimaan intelektual Dengan talakian fikrian tadi Nah ini contohnya Ada seorang pemuda Mendatangi Rasulullah SAW Pemuda ini mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah izinkan aku untuk berzina Maka sahabat itu kemudian Mengatakan kepada orang ini ya Mah-mah Mah-mah ini maknanya ukfuf Tahan dia, tahan Apa itu ngomong gak pantas ya Kepada Rasulullah SAW Tahu saja zina itu haram kok minta izin Maka Rasulullah katakan Oh denuh Dekatkan dia ke sini Kemudian didekatkanlah orang itu Kemudian duduk Nah kemudian terjadi diskusi dengan Rasulullah Maka Rasulullah katakan Atuhibbuhuli umik Apakah engkau senang kalau ibumu dizinai Maka kemudian orang tadi mengatakan Tidak demi Allah Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan engkau Maka Rasulullah kemudian katakan Tidak ada juga orang yang senang Ibu mereka itu dizinai Tidak ada juga orang yang senang Tidak cukup itu Kemudian Rasulullah tanya lagi Apakah engkau senang kalau anak perempuan engkau itu dizinai orang Jawabannya sama Tidak ya Rasulullah Demi Allah Aku ini menjadi tebusan engkau Tidak cukup Tidak cukup nanya lagi Saudara perempuannya Kemudian Dijawabannya sama Bibiknya dari pihak ibu maupun pihak bapak Jawabannya sama Jawabannya sama Tidak Tidak Demi Allah tidak senang itu Tidak cukup nanya Bersihkan hatinya Rasulullah tanya Rasulullah tanya Ya Rasulullah tanya Ya Rasulullah tanya Ya Rasulullah tanya Cuma apa hati ini rasa handak benar Rasa ingin sekali Maka Rasul ajak tadi Memikirkan Merenungkan Ya berdiskusi dengan pemuda tadi Dan Mendoakan Ini penting Nah kemudian juga ada riwayat yang lain Ini sebetulnya riwayatnya banyak ya Nanti bisa dibaca sendiri Saya cuma cuplikan beberapa saja Dari Awf bin Malik Ada Beliau berkata Ketika kami itu sedang duduk di sisi Rasulullah suatu hari Maka kemudian beliau itu memandang ke langit Kemudian mengatakan Ini adalah saatnya ilmu diangkat Maka berkata seorang laki-laki dari suku Ansar yang namanya Ziyad bin Labid Laki ini berkata Apakah ilmu akan diangkat dari kami Wahai Rasulullah Sementara di sisi kami ada Kitabullah Dan sesungguhnya kami sudah mengajari istri dan anak-anak kami Kitabullah ini Nanti begitu terus-terus menerus Apakah juga akan diangkat Maka Rasulullah mengatakan Aku ini dulu berpikir Engkau ini orang Madinah yang paling pintar Kemudian beliau menyebutkan Kesesatan Orang yang diturunkan dua kitab Ini Injil dan Taurat Sementara mereka itu juga Punya dua kitab tadi Dari Allah Azza wa Jal Tapi bisa sesat begitu Jadi ini Metode apa istilahnya lah Sahabat ini ingin faham Kok bisa diangkat padahal ada Al-Quran Dan itu diajarkan terus Maka Rasulullah ingin menganalogikan Membandingkan Itu orang sebelum kita Yang punya dua kitab dari Allah Itu juga bisa Hilang ilmunya itu Jadi sama Bisa itu hilang Terus Merawe hadis menceritakan Jubair bin Nufair Itu mendatangi Shaddad bin Aus Di tempat sholat Kemudian menyampaikan hadis ini Kemudian Mengatakan Auf benar Kemudian berkata Jubair bin Nufair ini Shaddad bin Aus ini ya Wahal tadrima Raf'ul ilmi Taukah engkau Bagaimana Ilmu itu bisa diangkat Maka aku katakan La La adri Aku gak tahu Si Jubair Mengatakan Yang ini Mengatakan Shaddad Kata Shaddad Shaddad mengatakan Al-Khusu' Yang pertama kali diangkat Itu adalah Khusu' Hattalataka Dutaroh Khosian Hingga engkau Hampir-hampir Tidak menjumpai Orang yang Khusu' Lagi di masjid Ini sampai situ Penjelasan Di Riwayatnya Saya ingin tambahi Karena Ini termasuk Asar yang Mushkil Maka perlu dikasih Penjelasan Kata Imam At-Tahawi Di syarah Di kitab Mushkilul Asar Khosu' Di sini ini Maksudnya Adalah Al-Ikhbat Wattawabu Wattazallul Lillahi Azzawajal Khusu' Yang dimaksud Itu adalah Adanya Tawabu Tadallul Merendahkan Hati Ikhbat Itu sama juga Rendah hati Itu yang hilang Itu awal ilmu Yang dicabut Kata Shaddad Bin Aus Kemudian Ini juga Perlu disampaikan Saya rasa Sekedar tambahan Ini masih Kata Imam At-Tahawi Bahwasannya Rasulullah Mengatakan Tentang Ini saatnya Ilmu diangkat Apakah itu Muncul saat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu mulainya Saat beliau Ngomong Atau tidak Kalau dilihat Zahirnya kan Berarti saat Rasul ngomong Itu saat Ilmu diangkat Tapi kata Imam At-Tahawi Dibandingkan Dengan hadis-hadis Yang lain Beliau Mengatakan Saat diangkatnya Ilmu itu Bukan pada Masa Rasulullah Ngomong Begitu Ini yang Kadang Kita baca Hadis tadi Kesimpulannya Bisa Bisa Keliru Tapi itu Ada Pada Zaman Yang ada Di hadapan Hari Kiamat Tanda Dekatnya Kiamat Itu ilmu Dicabut Itu yang Kalau Difahami Dengan Asar-asar Yang lain Saudaraku Sekalian Rahimah Ini saya Tambahkan Sekedar Untuk Tadi Mempraktekan Kalau kita Menyampaikan Sesuatu Kepada Siswa Yang itu Mungkin Kita Fahami Sulit Untuk Difahami Hendaknya Jangan Kemudian Kita Tanggung-tanggung Untuk Menjelasin Jelasin Tidak Semua Orang Begitu Membaca Itu Langsung Faham Terima kasih